Cara mengenalkan warna primer pada anak yaitu Pertama, anak akan diminta untuk menyebutkan warna yang ia tahu Kemudian biasanya anak itu akan menyebutkan warna-warna yang sangat mencolok Yaitu warna merah, warna biru, dan warna kuning Ini adalah warna primer Selanjutnya, untuk mengenalkan warna sekunder kepada anak Warna sekunder ini termasuk ke dalam agak sulit untuk dikenalkan oleh anak Sehingga kita akan memberitahu kepada anak Yaitu pertama, warna merah dan kuning Merah Dan kuning Jika merah dan kuning dijadikan satu Maka akan menjadi warna oren Selanjutnya, warna sekundernya yaitu warna kuning dan warna biru Warna kuning dan biru jika dikabungkan akan menjadi Warna apa ya? Kuning Dan biru Kuning dan biru dijadikan satu Akan menjadi warna Dapat dilihat, akan menjadi warna hijau Warna sekunder yang terakhir yaitu warna merah dan warna biru Jika warna merah dan biru dijadikan satu Dapat dilihat, akan menjadi warna ungu Inilah warna sekunder Selanjutnya yaitu warna tersir Warna tersir yang pertama yaitu merah dan hijau Nah, apa yang akan terjadi jika merah dan hijau disatukan? Merah Merah Menjadi warna coklat kemerahan Menjadi warna coklat kemerahan Selanjutnya yaitu mencampuri warna ungu dan warna kuning Maka akan menjadi warna coklat Ini menjadi warna coklat kekuningan Selanjutnya jika warna biru dan warna orang yang dijadikan satu Maka akan menjadi warna coklat kebiruan Inilah warna primer yaitu warna merah, biru dan kuning Selanjutnya warna sekunder yaitu oran, hijau dan ungu Kemudian warna tersir yaitu coklat kemerahan, coklat kekuningan dan coklat kebiruan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati